Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari pohon faktor dari bilangan 48 Kita langsung saja caranya sangat mudah Untuk mencari pohon faktor dari bilangan 48 Kita harus membagi 48 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Kita harus mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan bilangan prima yang lebih besar 48 merupakan bilangan genap sehingga pasti dapat dibagi 2 48 dibagi 2 hasilnya 24 24 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 12 12 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor dianggap sudah selesai Sehingga kita telah mendapatkan pohon faktor dari bilangan 48 Silahkan kalian perhatikan serta kalian salin Kemudian dari pohon faktor yang kita dapatkan Kita juga bisa mendapatkan faktor risasi prima dari 48 dan faktor primanya Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan Faktor risasi prima dari bilangan 48 Kita lihat dari pohon faktor ada 2 Kita tulis 2 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 2 pangkat 4 dikali 3 Sehingga faktor risasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 Lalu faktor primanya bagaimana? Kita lihat angka yang ada di dalam faktor risasi prima Pangkatnya tidak perlu diperhatikan ya Hanya angkanya saja ada 2 dan 3 Sehingga faktor primanya adalah 2 dan 3 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara mencari pohon faktor dari bilangan 48? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!